Intro Halo Fooders, kembali lagi di Food Hunter bersama aku Ucai Husaima Kali ini aku bakalan ajak Fooders mengeksplore beberapa kuliner istimewa yang juga dari daerah istimewa Baik dari rasa maupun kisah dibaliknya Kali ini aku ditemenin sama temenku yang berasal dari Jogja juga yaitu Adis Penasaran gimana serunya? Ikutin terus ya Fooders Intro Laper gak? Udah udah makan siang nih Laper banget dan aku juga belum makan siang Adanya kemana ya? Soto sampah aja mau gak? Hah? Soto sampah? Yaudah langsung kesana aja yuk Yuk Halo Fooders Nah sekarang aku sama Ucai udah sampe nih di sota sampah Gimana Cai? Namanya unik banget kan? Unik banget bis Yaudah gak selama-lama lagi kita langsung makan aja yuk bareng Fooders Yuk Don't judge a book by its cover Mungkin kalimat itulah yang cocok dengan makanan satu ini Soto sampah mungkin mendengar namanya terkesan jorok dan kotor Namun pada aslinya itu adalah sebatas penamaan saja loh Fooders Yang uniknya juga penamaan soto sampah didapatkan dari para pelanggan Hmm enak banget ya di soto sampah ini ternyata Fooders Soto sampah ini makanan ya bukan sampah beneran dan rasanya enak banget Nah satu port soto sampah ini juga harga terjangkau banget buat Fooders Cuman 8.000 rupiah saja Murah banget kan? Bener murah banget dan salah satu pilihan kuliner unik dan menarik di Jakarta Yang istimewa tentunya Nah buat Fooders yang mau nyobain kuliner yang unik, menarik dan istimewa Bisa banget untuk cobain soto sampah disini Kuliner ini disebut juga soto sampah Lantaran memanfaatkan gaji sapi dan pendamping lainnya yang bikin tampilan piring berantakan Satu port soto sampah dipatok dengan harga 8.000 rupiah saja loh Fooders Tentunya ini menjadi pilihan kuliner istimewa dan unik yang cocok di kantong Food Hunter, let's find the food Saycay, tadi kan kita udah makan siang bisa ke sampah Tadi juga udah sebentar jalan-jalan di Malayaboro Aus gak sih? Aus banget, enaknya minum yang seger-seger kali ya Dis Hmm, yang seger-seger Oh, aku ada rekomendasi minuman istimewa lainnya Namanya rujak es krim papaino, mau gak? Hah, rujak campur es krim? Kayaknya seger banget tuh Yaudah, kita langsung kesana aja yuk Fooders Halo Fooders, Ucah sama Adis sudah nyampe nih di es krim rujak papaino Nah, sekarang kita udah sampe, kita langsung pesan aja yuk Dis Yuk Yang membedakan dan menjadi keistimewaan Rujak papaino ini bukan hanya terletak pada buah-buahannya Fooders Namun, sesuai namanya, rujak ini juga diberi topping es krim yang telah dijual papaino sejak tahun 1990 di area Pura Pakualaman Hmm, bener-bener rasa yang enak banget loh Fooders Terus di dalam satu mangkuk ini, bercampur rasa asin, manis, pedas, ditambah lagi dengan es krim yang lembut dan seger Bener gak Dis? Iya bener banget, udah mana hawa lagi panas-panas gini ditambah makan rujak es krim papaino gue Bawahannya tuh langsung adem banget Kita lanjut makan lagi Awalnya kan jualan es krim, terus namanya pedagang kecil mas Itu tak tambahin rujak Nah, itu yang bisa dikombinasikan itu pembelinya Bukan saya sendiri Jadi yang bisa mengombinasikan itu pembelinya, bukan saya sendiri Masalah bahan-bahannya itu ada dondong, ada mangga, ada bengkuang, ada nanas, dan ada timun Ada kates juga Nah, soal warna esnya itu dari buah naga Saat pertama kali berjualan rujak es krim, papaino hanya menjualnya dengan harga 100 rupiah saja Namun, tenang aja Fooders, saat ini harganya juga masih ramah di kantong kok Dengan mengeluarkan 8.000 rupiah saja, Fooders sudah bisa menikmati rujak es krim papaino Yang seger, unik, dan pastinya istimewa Nah, gimana Cah? Tadi siang kita sudah makan siang di suatu sampah Terus cari yang seger-segar, minum di rujak es krim papaino Gimana kulineran Jogja? Istimewa banget kan? Istimewa banget dong, Di Semoga rekomendasi kuliner hari ini bisa jadi referensi Fooders di rumah Dan tentunya Fooders jangan sedih Karena Foodhunter akan tetap nemenin Fooders Dan menyajikan informasi kuliner yang menarik dan unik lainnya Iya, semoga Ucai bisa cepat-cepat balik ke Jogja lagi ya Karena sejujurnya nih masih banyak banget rekomendasi kuliner yang bisa Ucai dan Fooders cobain pastinya Pasti dong Ucai akan kembali bersama Fooders di Foodhunter berikutnya Foodhunter, let's find the food!